Komisi 1 DPR RI akhirnya menetapkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2021 hingga 2026 melalui mekanisme musyawarah mufakat. Usai proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Viada Hafid mengungkapkan uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan selama 2 hari. Dari 13 calon, Komisi 1 kemudian menetapkan 5 calon anggota Dewas. Mutia Hafid menyampaikan, untuk pertama kalinya Komisi 1 DPR RI mencapai musyawarah mufakat. Dan hari ini Kamis 20 Mei 2021, Komisi 1 untuk pertama kalinya telah berhasil mencapai musyawarah mufakat terhadap calon anggota Dewas LPP RRI periode 2021-2026 yang dipilih oleh Komisi 1 untuk diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi anggota Dewas LPP RRI periode 2021-2026. Mutia menambahkan pada proses fit and proper test terjadi diskusi mendalam untuk menentukan 5 nama calon anggota Dewas dan 5 cadangan anggota Dewas. Ada pun faktor yang dinilai diantaranya kompetensi wawasan kebangsaan serta memperhatikan unsur keterwakilan perempuan. Demikian mungkin penjelasan kami, suasana yang terjadi tadi dengan kekeluargaan dan kemudian kesembilan fraksi secara bulat meskipun tentu karena calon-calon yang diajukan bagus, hampir semuanya bagus dan memiliki kompetensi dan integritas. Nur Fuad dan Bari TVR Parlemen melaporkan.